Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat coyoti Explorer channel Oke ini setelah Cina-cina menggila mengembra dunia dengan segala inovasinya di bidang otomotif tentunya para pendahulunya Toyota merasa panas ya sehingga dia menjawab dengan teknologi juga Toyota juga menggila bikin mobil tenaga air bisa jalan 1000 km sekali isi air Oke ini kalau dilihat dari awalnya air tentu akan sangat menggiurkan betapa melimpahnya air di dunia ini sangat melimpah kemudian kita bergendara kok pakai tenaga air tapi apakah sesimpel itu tenaga air kita lihat walaupun nanti setelah kita lihat tidak akan sesimpel dengan judul mobil bertenaga air Oke kita simak teman-teman pabrikan Toyota mulai panas terhadap pabrikan mobil Cina Bagaimana tidak Cina sukses mengembangkan teknologi mobil listrik berbahan bakar garam bahkan nuklir yang terbaru nah kali ini Toyota tidak tinggal diam mereka meluncurkan mobil listrik tenaga air ya ini adalah mobil listrik tenaga air dari Toyota bernama Toyota Mirai Bagaimana spesifikasi dan cara kerjanya berikut ulasannya dati Mira yang berarti masa depan merupakan kendaraan fuel cell berbahan bakar gas hidrogen pertama yang diproduksi secara massal dan dijual secara global memulai debut di Tokyo Motor Show 2013 sebagai mobil konsep Toyota FCV Toyota Mirai kini resmi dijual di Jepang dan menjadi produk global serta siap meluncur di Indonesia berbeda dengan BIV atau bateri elektrik vehicle yang mengambil tenaga listrik dari luar mobil Toyota Mirai memproduksi tenaga listrik sendiri dengan menggunakan gas hidrogen FCV ini juga tidak memiliki mesin bensin untuk menghasilkan tenaga listrik layaknya HIV melalui serangkaian reaksi kimia sistem pada Toyota Mirai memanfaatkan hidrogen bersama oksigen dari udara bebas menjadi tenaga untuk memutar roda melalui motor listrik dan mengisi baterai satu-satunya gas buang adalah uap air sebagai hasil reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen sistem yang diberi nama Toyota Fuel Cell System ini memakai teknologi sel bahan bakar bersama Fuel Cell Stack FC Boost Converter dan tangki hidrogen bertekanan tinggi Toyota Fuel Cell System lebih hemat energi dibandingkan mesin pembakaran internal dan tidak mengeluarkan CO2 atau polusi udara lainnya hadir di ajang Tokyo Motor Show 2019 Toyota Mirai Gen 2 mengadopsi platform TNGAL untuk sedan premium dengan penggerak roda belakang mobil ini mengombinasikan desain atraktif dan agresif keandalan di jalan dengan pengalaman berkendara mengesankan performa menghibur dan penambahan daya tempuh tampilan sedan ini begitu menggoda dan mengundang perhatian desain alakan look yang syarat guratan tajam dan agresif semakin terlihat dominan dengan penggunaan pelek alloy 20 inci kesan sporty kental terasa dan menyiratkan performance yang sporty Mirai memiliki dimensi lebih besar ketimbang pendahulunya yaitu panjang 4975 mm lebar 1885 mm tinggi 1470 mm dan wheelbase 2920 mm kombinasi dimensi ini memastikan lima penumpang merasa nyaman tapi mobil tidak kehilangan aroma sporty dan dinamis Toyota mengklaim ada ubahan dalam sistem pengolahan gas hidrogen dan tangki penyimpan yang membuat Mirai memiliki jarak tempuh lebih jauh hingga 30% dari generasi awal baterai lithium ion memiliki kemampuan menyimpan listrik yang lebih optimal dan bermanfaat ketika dibutuhkan akselerasi lebih kuat dengan tenaga mencapai 182 PS jarak tempuhnya meningkat menjadi sekitar 850 km Mirai juga direvisi agar memiliki aliran tenaga yang lebih halus dan tidak seketika alam mobil listrik namun tetap responsif ketika dibutuhkan seperti kendaraan elektrifikasi Toyota lainnya mulai dari generasi pertama Mirai sudah mampu menjadi sumber tenaga listrik untuk rumah jika dalam kondisi darurat seperti ada gempa bumi kemampuan ini juga membuatnya dapat dipakai sebagai sumber listrik saat kegiatan outdoor Mirai dengan jelas menunjukkan aspek beyond emissions dengan menyoroti keunggulan mobilitas listrik tanpa emisi sambil memberikan keamanan, kenyamanan, jangkauan yang lebih luas, dan kemudahan pengisian ulang dengan durasi yang semakin cepat Hidrogen sebagai sumber daya energi yang kredibel dan melimpah merupakan peluang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik di masa depan tidak hanya memberikan mobilitas nol emisi untuk transportasi jalan tetapi juga untuk kereta api, kapal, dan pesawat terbang termasuk menghasilkan energi untuk industri, perusahaan, dan rumah tangga dengan segala keunggulannya, kendaraan elektrifikasi jenis FC-EV ini diakini cocok sebagai mobility solution masa depan di Indonesia berlimpahnya sumber daya alam untuk memproduksi gas hidrogen memberikan peluang untuk mengurangi pemakaian BBM fosil yang semakin mahal dan langka oke teman-teman ini seperti yang masih dalam mode sampel jadi belum bisa diproduksi masal dan dinikmati masyarakat tapi saya bisa memastikan, kita akan bisa memastikan ini akan sangat mahal sangat mahal di daya produksi, perawatan juga akan sangat mahal karena kalau bahan bakunya, BBM-nya, bahan penggeraknya itu murah maka sistemnya akan sangat mahal itu sudah pasti coba bayangkan, kita untuk mengisi air mungkin tidak membayar apapun kita berhenti dimanapun, mengisi air, minta sama orang, tidak ada masalah tinggal minta saja, air dikasih, gratis tapi, engine-nya ini untuk merubah air jadi hidrogen jadi sekali lagi bukan air ya, hidrogen itu, hidrogen itu mengubah air jadi hidrogen itu yang menjadi luar biasa oke, ikuti terus Yoyo The Explorer Channel Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!